assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya dan kembali saya ingatkan kepada teman-teman pioner yang belum klik petirnya silahkan segera di klik petirnya guys kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi pi network dan berita-berita terbaru dari pi network oke teman-teman ini di beranda pi network tidak ada gambarnya ya teman-teman ya entah karena memang jaringan kita yang disini lemot atau memang sedang ada maintenance ya mungkin besok ada pembaharuan lagi di beranda pi network ya kita langsung aja ke pokok intinya guys oke disini teman-teman bisa lihat ya jaringan pi bersiap untuk peluncuran mainnet terbuka mengikuti perkembangan 2023 yang sukses kembali lagi disini kita akan bahas open mainnet dari pi network ya teman-teman ya karena ini menjadi berita yang sangat hangat di tahun 2024 ini berbagai spekulasi mengatakan open mainnet akan terjadi di bulan Maret dan ada juga yang berspekulasi mainnet akan tiba nanti di bulan Juni akan tetapi keputusan resmi dan keputusan mutlak hanya ada dari core team oke disini pi network platform blockchain penambangan seluler menciptakan reak di sektor mata uang kripto saat bersiap untuk peluncuran open mainnet yang sangat dinanti-nantikan menekankan komitmen untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan dan beragam pi network telah menjadi titik fokus perhatian bagi pengguna dan pengembang langkah platform ini pada tahun 2023 seperti yang disoroti dalam blog resmi mereka menggarisbawahi dedikasinya dalam mendorong inovasi dan keterlibatan komunitas berikut ringkasan peristiwa penting yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2023 pada tanggal 11 Januari pi network memulai hackathon pertamanya tahun ini yang bertujuan untuk menginspirasi pioner dan pengembang untuk membuat aplikasi pi berkualitas di berbagai domain dengan kumpulan hadiah sebesar 30 ribu dolar acara ini menarik lebih dari 6.700 peserta dan melibatkan lebih dari 30 ribu pioner dalam proses peninjauan para pemenang yang diumumkan pada tanggal 13 April menunjukkan komunitas pengembang platform yang berkembang pesat dan komitmen mereka untuk mendorong inovasi hari PAI pada tanggal 14 Maret memiliki makna khusus bagi komunitas jaringan PAI pada tahun 2023 hari ini menjadi saksi peluncuran beberapa fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung tujuan platform untuk mencapai pembuatan KYC dan utilitas massal dalam mainnet tertutupnya diantara fitur-fitur yang diluncurkan adalah antar muka ekosistem testnet sumber daya pengembang PAI dan program duta pengembang semuanya bertujuan untuk memberdayakan pengembang dan membina kolaborasi dalam ekosistem selain itu PAI Network memperkenalkan lisensi perangkat lunak P Open Source yang memungkinkan pengembang komunitas membuat aplikasi sumber terbuka dan berkontribusi pada pertumbuhan platform komunitas PAI Network sangat menantikan peluncuran open mainnet bergantung pada pencapaian KYC massal dan pengembangan ekosistem yang beragam ketika PAI Network terus berinovasi dan melibatkan komunitasnya sektor matawan kripto mengawasi dengan cermat ingin menyaksikan perkembangan inovatif yang akan diperkenalkan platform ini selanjutnya menantikan pembaruan lebih lanjut karena PAI Network membuka jalan bagi masa depan blockchain penambangan seluler